Menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Brigadir Jaya disebut menangis selesai bertemu dengan Putri Candrawati di kamar di rumah Magelang, Jawa Tengah. Hal itu terungkap saat pengacara Kuat Maruf alias KM membacakan eksepsi dalam sidang pada Kamis 20 Oktober 2022. Pengacara KM mulanya menyebut Putri tergeletak lemas di lantai selesai terjadi dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Brigadir Jaya. Ia lantas dipindahkan ke kasur. Putri kemudian meminta asisten rumah tangganya Susi untuk diambilkan ponselnya, lalu menelpon Barada E yang tengah pergi dengan Bribka RR. Keduanya diminta untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bribka RR langsung pergi menghampiri PC yang ada di lantai 2. RR kemudian diminta oleh Putri untuk memanggil KM yang berada di lantai 1. Setelah mendapat perintah, RR langsung memanggil KM untuk menemui PC. Putri kemudian menenangkan kuat agar tak terjadi keributan dengan Brigadir Jaya. Pada saat ditenangkan oleh PC, KM kemudian meminta agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Sesuai menenangkan KM, PC meminta RR untuk memanggil Brigadir Jaya. Pengacara kuat menyebut jika Putri juga melakukan hal yang sama saat memanggil kliennya. Pengacara KM bahkan menyebut Brigadir Jaya sempat menangis ketika mengobrol empat mata dengan PC seusai terjadinya pelecehan seksual. Menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan jaksa peruntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Tiga, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. Empat, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa peruntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. Lima, memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan kedudukan harkat dan martabak. Enam, membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-aliknya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Prof. Mr. Wijono Projo Dikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Sebelum memutuskan perkara supaya berwawancara dahulu dengan hati nurarinya. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa yang mulia majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan benar berdasarkan fakta hukum dan keyakinannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di channel Youtube Tribu News.